Hai guys, kembali lagi bersama saya, Chef Anul. Kali ini saya akan membuat dessert menggunakan incitan teh rasa mangga. Mari kita coba. Oke, rasa tehnya, manganya kerasa, dan juga manisnya balance ya. Saya akan membuat dessert menggunakan mangga, santan, jeruk nipis, gula merah, gula putih, gelatin, dan juga biji mutiara. Hidangan ini sangat simpel, dan juga bisa disajikan di saat kita buka puasa. Pertama-tama, saya akan mendidikan air, dan juga saya akan memasak biji mutiara ini. Setelah kita menunggu air kita mendidih untuk memasak mutiara, kita akan gunakan satu lembar gelatin. Caranya kita rendam di air dingin. Kalau airnya tidak dingin, gelatin ini akan larut dan kita tidak bisa menggunakannya. Gunanya es batu, supaya kita nanti bisa mengambil gelatin dan kita taruh di adonan santan. Masukkan santan, dan kita akan bawa sampai mendidih juga. Tapi kita akan campur dengan gula putih. Jadi di sini kita masak santan dengan gula, dan air kita sudah mulai mendidih. Kita masukkan biji mutiara-nya ya. Karena biji mutiara ini terbuat dari tapioca, di mana kandungan starch yang sangat banyak. Jadi kita harus aduk. Jangan sampai biji mutiara ini menempel di bawah pot kita. Karena kalau tidak nanti akan lengket, kita akan masak 5 menit dengan air dingin. Adonan santan dengan gula, kita mau sampai gula ini larut dan juga tidak mendidih. Cuma sampai simmering ya. Gelatin kita sudah siap, di mana ini sudah lembut. Nah kita akan peras untuk mengeluarkan semua ekses dari air. Dan kita akan masukkan ke adonan santan. Kita akan aduk sampai larut. Adonan gelatin sudah selesai dengan santan. Kali ini saya akan pindahkan ke mangkok dengan es batu, supaya mendinginkan adonan santan ini. Salah satu tips untuk memasak biji mutiara, kita mau komposisi air lebih banyak daripada biji mutiara. Contoh kalau misalnya kita memasak 100 gram biji mutiara, kita harus masaknya dengan air 400 gram. Karena kalau tidak, mutiara ini akan mengeluarkan starch-nya dan tidak bisa matang. Jadi akan menjadi sangat keras. Saya akan strain biji mutiara ini. Setelah itu, saya akan bilas dengan air dingin, supaya proses biji mutiara ini tidak overcook. Nah, tapi biji mutiara ini tidak ada rasanya, jadi sangat plain. Saya akan tambahkan dengan gula merah untuk menambahkan rasa. Dan bisa dilihat biji mutiaranya yang warnanya kecoklatan dan sekarang sudah ada rasanya manis. Karena kita menggunakan teh icitan mangga. Oke, mangga ini kita akan pakai untuk garnish. Saya akan potong kotak-kotak untuk cara platingnya, saya akan ambil satu sendok makan mutiara. Saya akan taruh di samping kiri. Setelah itu, saya akan taruh mangga di atas mutiara ini. Nah, adonannya sudah dingin untuk santan ini. Kita akan pindahkan. Kita masukkan ke alat untuk whipping cream. Kita akan charge dengan cream charger. Kita akan taruh adonan di samping. Setelah itu, kita akan tambahkan parutan dari teh icitan mangga. Dan untuk finishing, karena kita bisa bayangkan juga rasa manis dari gula merah, dari kokonat, dari mangga, dan juga serutan teh icitan mangga. Kita akan taruh kulit jeruk nipis untuk menambahkan kesegarannya. Oke, dan dessert menggunakan teh icitan mangga, sudah jadi. Kita bisa langsung dikerhatikan. Jangan lupa ikutan promo. Mendadak Cetawan 2, setiap pemenang dari 30 pemenang akan mendapatkan 300 juta rupiah. Cek di balik tutup botol teh icitan. Menangkan 5 apron eksklusif dari saya. Caranya gampang. Berkreasilah menggunakan icitan teh rasa Thai Melty dan juga mangga seperti saya. Upload di social media kamu dan juga jangan lupa tag at icitanindo. Terima kasih. 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 Terima kasih.